Intro Hai guys, kembali lagi di channel youtube mycamperfan IDN Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya Sebelumnya aku mau minta maaf nih, karena kami lama upload videonya Dikarenakan kami banyak di jalan guys, jadi biasanya sudah lelah duluan deh Oh iya, di konten kali ini rada berbeda ya Kali ini kami ada di daerah Pekalongan, Jawa Tengah Kami diundang oleh Lawrence Glemping untuk mencoba experience menginap semalam di Glemping Tentunya kami sangat excited ya Oh iya guys, BTW Lawrence Glemping ini sangat dekat loh dari Jakarta Hanya 4,5 jam aja kalian sudah bisa ketemu tempat sekeren ini Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita review Nah, kita akan menuju ke Lawrence Glemping Lokasi Lawrence Glemping ini ada di daerah Lebak Barang Lebak Barang itu kurang lebih 1 jam dari Pekalongan ya lokasinya Jalanan menuju Lawrence Glemping itu mulus banget Kalian gak perlu takut ada tanjakan atau turunan disini Jadi untuk jenis kendaraan apapun, gak jadi masalah ya untuk kesini Lokasi Lawrence Glemping ini ada di kaki bukit, jadi udaranya cukup sejuk Kita sudah mau sampai ya di Lawrence Glemping, yeay Nah, di depan ini lokasi untuk restorannya ya Dan karena kita ingin menginap di Glemping, jadi kita jalan ke belakang restorannya Ini dia daerah Glempingnya Kita langsung aja ke tempat parkirnya ya By the way, sekarang tempat parkir di Lawrence Glemping ini di pintu masuk guys Sebelumnya itu, untuk tempat parkir ada di samping Glempingnya masing-masing Tetapi karena rumputnya banyak yang rusak dan tanahnya juga jadi naik turun gitu guys Lalu sekarang diarahkan deh untuk parkir di pintu masuk Saat kita masuk, sambutan dari staff-staffnya ramah banget guys Kami suka deh dengan pelayanannya Sayangnya saat kita sampai Lawrence Glemping ini Kita udah kemalemen guys Jadi, kita gak bisa deh nikmatin api unggun Yang sudah disiapkan saat kita menginap Baiklah, langsung lanjut ke besok pagi Saat pagi hari, kami ditanyakan oleh staff disini Ingin breakfast di restoran atau diantar ke Glemping Karena kami lagi pada mager semua untuk restoran Jadi, kami putusin untuk sarapan di Glemping aja deh Yuk temen-temen, kita lihat apa aja yang ada di Lawrence Glemping ini Nah, ini dia penampakan pintu masuk ke lobbynya Kayak ada rangkaian kayu-kayunya gitu Dan lampu-lampu berwarna kuning ya Kalau malem, ini pasti keren banget Lalu, saat masuk di resepsionis ada tulisan Welcome home Emang cocok banget sih ya Kalau kalian menginap disini, emang serasa nginap di rumah sendiri Nyaman banget Di lobby ini juga cozy banget guys Ada tempat bersantainya juga Indah banget Oh iya, disini juga ada mainan anak-anak ya guys Dan ini free Boleh kalian bawa ke tempat Glemping Jadi, kalau bawa anak-anak Itu makin seneng deh kesini Dan juga ada topi ala-ala Indian dan koboy gitu guys Bisa kalian pakai untuk foto-foto seperti kami ini Oh iya, untuk di kamar Tidak ada teko listrik ya guys Jadi, buat kalian yang butuh air panas Bisa ke resepsionis untuk mengambil minumannya Dan itu free ya Nah, dan ini ada harga-harga paket penginapan di Lawrence Glemping Nah, sekarang kita diajak staff Lawrence Glemping Untuk melihat koboy cabin ya Di dalam koboy cabin ada sofa untuk bersantai Meja dan kursi dari tongeng unik Dan juga ada gitar Buat kalian yang kumpul sama temen-temen Mau gitaran jadi lebih seru ya pokoknya Untuk tipe koboy cabin ini Lebih banyak ya kapasitas tamunya Dan juga disini ada harga Untuk menu di restoran Lawrence Glemping Sudah disiapkan snacknya juga nih guys Untuk tempat towelnya Ada di pojokan sini ya Sudah dikasih sikat gigi juga Dan karena ini konsepnya koboy cabin Jadi banyak hiasan di dindingnya Yang lucunya Ada lagi lampu jadul gitu guys Buat penerangan di dalam cabin ini By the way Untuk kapasitas koboy cabin ini Sekitar 4-8 orang ya Ketinggal tambah ekstra bed aja Kalau kalian dateng ramean Dan pastinya jadi murah banget ya Hehehe Dan untuk semua tipe penginapan di Lawrence Glemping ini Tidak disediakan toilet di dalam kamar ya Toiletnya terpisah di luar Banyak banget jumlah toiletnya Dan bersih Jadi kalian gak usah takut Untuk antri di toilet Di dalam toilet juga sudah disediakan sabun mandi Nah dan ini toilet yang berbeda di samping Glemping Pokoknya Kalau untuk toilet banyak banget deh Dan jika kalian ingin membuat acara bersama keluarga besar Atau family gathering dari kantor kalian Juga bisa menggunakan aula ini Sudah disiapkan khusus untuk tamu dalam jumlah banyak Dan itu free ya Kalau menginap di Lawrence Glemping Atapnya juga ada batik-batik kas pekalongan Yang mempercantik tempat ini Oh iya Jadi perbedaan koboy cabin dan Indian camp itu Kalau koboy cabin Ada api unggun private Kalau di Indian camping itu api unggunnya rame-rame di tengah Glemping Dan di tengah-tengah Indian camp ini ada akustikannya ya Saat malam hari dan juga ada water splash Jadi buat kalian yang ajak anak-anak kalian kesini Kalian pasti seneng banget mainan air disini Kebetulan karena kita datang cuma sendiri Jadi water splashnya yang gak dihidupkan ya Karena kita juga emang gak request sih Dan ini dia tempat kumpul api unggun di Indian camp Nah sekarang kita masuk ke Indian camp ya Atau Glempingnya Jadi nama-nama Indian camp disini tuh Nama-nama binatang teman-teman Kayak misalkan burung merak Rusa Singa Dan masih banyak lagi Lucu juga ya Yuk coba kita masuk ke Indian campnya Di depan Glemping ada hamuk ya Buat bersantai ria Dan ada kursi juga di depan Glemping Dan ada gantungan handuk Sebelum masuk kita bisa lap-lap dulu ya Dan sudah disiapkan keset juga disini Ini dia penampakan Indian campnya By the way disini sudah disiapkan AC ya teman-teman Jadi kalian gak usah takut kepanasan di dalam sini Ini baru pertama kalinya kita menginap di tenda Yang pake AC kayak gini Keren juga ya He he Oh iya Kalian gak perlu takut kepanasan di dalam Indian tent ini Meskipun dindingnya berlapiskan tenda Tapi gak mungkin bocor ya Karena Glemping ini sudah double layer Jadi kalau saat hujan Air hujannya tidak masuk menabrak ke tenda Oh iya Lawrence Glemping ini bener-bener ramah banget untuk kalian yang bawa anak Bisa mengedukasi anak kalian juga Yuk aku tunjukin Oh iya guys katanya disini juga ada tempat pertenakannya gitu ya Kayak ada kelinci gitu Wah disini ada tempat kayak buat kelinci gitu ya Iya jadi kami sudah free wahana taman kelinci Taman domba Taman bermain dan water splash api unggun Wah Terus taman bermain Untuk anak-anak kecil Terus taman domba Taman kelinci sudah free Nah sekarang kita mau ke taman kelinci itu dimana tuh mbak? Di saluran yang ngeres Oh diantar sama banyak Terima kasih mbak Terima kasih mbak Mari kita dah Seru banget guys disini Jadi buat kalian yang bawa anak-anak Pasti anak-anaknya nih seneng banget guys kesini Karena disini udah free wahannya juga Mau main terosotan dulu adek Nggak main terosotan Ini ada Delman Tapi tidak ada kudanya Keren-keren guys Oh hari ini ada dipandu sama mbaknya Wah bagus banget Oh ini tempat bermainnya ya Iya tempat bermainnya Sini ada jungkat-jungkat Ada Serosotan Full color banget guys Pasti anak-anak suka nih guys Iya dayunan juga Ini kayaknya Maminya yang seneng ya Guys jadi buat kalian yang mau Mampir-mampir aja Kesini Ke resto Atau ke taman bermain Nah ini ada dikenakan biaya 10.000 rupiah Murah banget ya guys Kalian udah puas nih main disini Kalau misalkan ngilap Ini semua udah free Wahana Buat bermain Terus Ini semuanya udah free Fasilitas ya Buat kalian Sekarang kita mau lihat Wahana lain ya guys Guys jadi klingsinya tuh Tadi masih di kandang Nah kalau misalkan ada yang mau lihat Nanti klingsinya ditaruh disini Dia main-main disini guys Nah sambil nunggunya Kaget Sambil tunggu Tunggu kelincinya dikeluarin Kita mau lihat Taman Domba Ini taman dombanya juga Harganya sama guys Kira-kira 10.000 Buat kalian yang mau mampir Aduh Seru banget Bisa asing makan Ini rumputnya Ini rumputnya beli lagi Atau tinggal ambil Tinggal ambil free Guys gratis Nah kalau wortel Tadi aku lihat Bisa belinya mbak disini ya Beli 5.000 Beli 5.000 Seru banget Tidak ada domba Kita kasih makan Gemes Dombanya lucu banget Revin seneng ya Revin seneng nih Pasti Kasih makan Revin Kasih makan Serunya Revin lulus lulus Lombanya Sayang 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 Luar kamu Revin gak takut Revin takut gak? Mika dong Mau kesin makan lagi Oke guys Next Sohana Disini ada berkuda Harga tiketnya 20.000 Jadi Untuk harga 20.000 Kalian sudah bisa Naik kuda Keliling Dua putaran Nah ini guys Kelincinya Lagi dikeluarin Dari kandang Dia lagi main-main Kelincinya besar banget sih Lucu kelincinya Ada rumahnya juga Disana Kelincinya warna hitam Disini Ini ready Ready Wartelnya Ready sih Beli Lagi Iya boleh Boleh Satu atau berapa? Satu aja Nah ini Tambahan 5.000 rupiah Kalian udah bisa Kasih makan Kelinci Kelincinya mau Mana ya Kelincinya ya Ini Mana kelincinya Kelincinya udah kenyang apa ya Ini Ditaro Ditaro ya Makan bunga Kelincinya Coba Coba Kelincinya jenis Coba taro disini aja ya Coba Terus ini Ditaro disini aja Udah kenyang Kali ya Guys Lagi asik main Revin Mama Kelinci ya Terus ini ada rumah-rumahnya juga nih Buat Kelinci yang adem Oh suka Dombanya Lagi 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 Eh Jatuh Nanti nanti ya Gue ambilin ya Oh diambilin Toto Oh ini Yang ini belum Pin Tarik 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 Yang ini Yang ini Yang ini Kasian Yang ini Kasian Lagi-bagi dong Yang ini Kasian Belum dapet Lagi-lagi Lagi Yang kecil Eh Kamu jangan Kamu udah Kamu udah Apu belum Pintar tuh Yang itu Yang itu Kamu udah Eh Kamu udah Eh 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 Tawa Baiklah Sekian review kita Untuk Larange Glamping Buat Kalian Yang ingin Menginap Disini Kalian Bisa hubungi Kontakt Di bawah Video ini Ya Thank you so much Buat Larange Glamping Dan terima kasih Untuk kalian Yang selalu Support kami Selama ini See you guys See you guys